Intro Portologi dari Cistoda Cistoda memiliki bentuk tubuh tepik memiliki panjang antara 2 sampai 3 meter dan terdiri dari bagian kepala atau yang biasa disebut dengan skoleks dan tubuh atau yang biasa disebut dengan strobe Kepala atau skoleks terungkapi dengan lebih dari dua alat pengisar sedangkan setiap segmen yang menyusun strobe mengandung alat berkembang biaya makin ke posterior, segmen makin lebar dan setiap segmen akan berprograb di merupakan satu individu dan bersifat hermaprodit pada skoleks atau kepala terdapat alat pengisar skoleks pada cistoda tertentu atau biasanya seperti spesies Phaenia solium selain memiliki alat pengisar juga memiliki kain atau rustemium rustemium pada spesies tersebut berfungsi untuk melekatkan pada organ tubuh inang di belakang skoleks pada bagian leher terbentuk proglotid setiap proglotid mengandung organ kelamin jantan atau testis dan organ kelamin bina atau ovarium profologi dari T. lobotrius squari yaitu memiliki ukuran tubuh antara 14-60 cm tubuh dibagi menjadi 3 bagian yaitu skoleks atau kepala, leher, dan strobella skoleks sendiri berukuran besar dan terdapat sakar profologi dari spesies ini yaitu biasanya ditemukan pada saluran pencernaan mamalia seperti lumba-lumba dan paus inang yang digunakan yaitu inang definitif dan inang antara inang definitif sendiri biasanya terdapat pada ikan iu dan ikan pari inang antaranya yaitu seperti pada singa laut, paus, serta lumba-lumba profologi dari T. lobotrius profologi dari T. lobotrius yaitu memiliki warna tubuh kuning ke abu-abuan memiliki panjang 3-10 mm lubang dari talia dan lubang uterus di pangkal atas pelenjer piletarian dan testis tersebar di bagian lateral perileksi dari spesies ini biasanya ditemukan pada saluran pencernaan inang definitif inang yang digunakan pada spesies ini yaitu inang definitif dan dua inang antara inang definitif sendiri biasanya terdapat pada manusia, anjing, kucing, dan beruang inang antara pertama pada spesies ini yaitu crustacea sedangkan inang kedua pada spesies ini yaitu pada ikan pada dasarnya siklus hidup semua cestoda hampir sama yaitu berawal dari cacing dewasa yang akan bertelur dikeluarkan bersama fesis ke dalam perairan telur yang masuk ke dalam perairan tersebut akan menetes menjadi larva coracidium yang akan dimakan oleh crustacea larva coracidium yang dimakan crustacea tersebut akan berubah menjadi larva prosercoid dalam tubuh ikan yang memakan crustacea tersebut larva prosercoid akan berubah menjadi larva plerosercoid yang infektif terhadap inang definitif plerosercoid tersebut akan berkembang menjadi cacing dewasa di dalam tubuh inangnya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati